Ya katanya muka kalau mau jahat sekalian kayak begini Mukanya kriminal banget gitu Kalaupun kelakuannya dajal banget, pas sudah Kalo kayak gini kan, anyep, anyep, dompet ilang Haji, sedoa ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, ke kiri ini kayak stand up di depan orang-orang biasa Ke kanan depan berimob Ini Cak Lontong sebenernya dari Surabaya, dari Betawi dia Itu Cak dari kata kocak Kocak, kocak Kocak Lontong Kemarin kita baru ngelewatin tahun baru ya Ngelewatin tahun baru, gue lagi nongkrong sama temen-temen gue Temen-temen SMA Ternyata ada yang ketahuan, satu temen gue cewek Itu adalah seorang PSK Setelah lima tahun temenan, gue baru tau Harusnya bisa gue BBM-in dia ya Iya, terus temen gue yang satu lagi marah-marah Eh lu jangan jadi PSK, PSK tuh haram Tapi yang ngomong itu temen gue yang punya cewek yang pernah ML juga sama ceweknya Itu kan sama aja cewek itu sama temen gue Bedanya cewek dia gak perlu nyiapin kembalian doang Sama aja Dan tahun baru kemarin, gue juga beli barang baru Gue beli powerbank Gue belinya dua Powerbank satu, gue ngecas handphone Powerbank dua ngecas, kalau powerbank satu abis baterainya Jadi taktis, gue orangnya taktis Terus gue ini sempet sama Awe ya, sempet siaran di radio Radio taksi Gak gak radio beneran, ada radio Jakarta Timur Kita ini penyiar yang paling ini, yang paling gak disuka sama pendengar Karena kita gak pernah muterin lagu yang dipinta Ngomel-ngomel aja Ini Agis Awe, kok gue minta lagu gak diputerin Ya iyalah, kita kan cuma muterin Kaabah Kita gak muterin lagu, Kaabah diputerin Temen gue kemarin malam tahun baru tuh ngumpul-ngumpul Ada yang tatuan, ya kan Tapi tatunya aneh gitu Apa aneh gitu lah Tatunya, dia punya pacar namanya Cynthia Demi Cynthia cintaku Putus dicoret Ganti baru, namanya Rahmi Demi Rahmi cintaku Putus lagi, putus, putus, akhirnya ganti Demikian cintaku Gue ini Mau hipnotis kalian Kalian mau dihipnotis? Ini ada kertas, gue bakar Mau gak dihipnotis? Gak mau, yaudah Lo gak mau, yaudah, gak jadi Gue ini suka bola Disini ada suka bola gak? Suka sepak bola, sepak bola Ada suka bola? Sepak bola itu menurut gue Permainan pertandingan yang paling keren lah Itu ada full body contact Ada kesedihan, kesenangan disana Gue tuh suka bola gara-gara Batistuta Tau Batistuta? Gabriel Batistuta yang kalo golin tuh Jajajajat gitu Kayak brimob Jajajajat gitu Dia nomor sembilan dulu di Fiorentina Gue suka sama orang-orang nomor sembilan Batistuta Ada lagi Ronaldo Ada lagi Torres Sunan Gunung Jati Wali Songo ke sembilan dia Sunan Gunung Jati Terus kalo, tapi bola tuh Kemarin Sudah mulai dinodai sama sikap-sikap tidak sportif Ada yang lempar batu Lempar apa, petasan segala macem Sampai pake laser Tau kan laser yang warna hijau tuh Tau orang liat gak? Yang keepernya di center laser warna hijau Itu kan gak boleh Harusnya jangan warna hijau Yang warna merah Yang gambarnya zodiac Disemprein ya Wah bagus nih batiknya Gini-gitu ntar ya Harusnya gitu Dan kalo pemain bola tuh aneh ya Kalo dia golin Golin nih diseneng ngajak temennya Ayo, ayo Temennya ngejar Dia makin cepet larinya Kayak gak mau dikejar ya kan Golin, ayo, ayo Wah temen gue nih lari ya Gitu ya Tapi suka aneh tuh Udah gitu pemain bola juga suka Lebay Perang lain pemain bola marah-marah Gitu-gitu kan Itu untung gak pake clip-on Kalo pake tuh pasti aneh Pake clip-on nih pemain bola Eh sih Pelanggaran nih Kartu dong Belum makan nih Disini ada yang pernah nonton pentas seni Pensi Atau pensil Penta seni Islam Ada Kalo nonton pensi tuh Biasanya tanda masuknya Kalo gak tiket Stempel ya kan Stempel disini kan Biasanya atau gak disini Terus kalo yang jebolan tuh Yang gak modal Dia bawa Diolesin di temennya Ditempelin Gitu ya terus-terusan kan Terus ada cewek Minta ini gue Ah Ajis Aku gak bisa ini nih Gak bisa beli tiket Tolong dong tempelin Ya udah gue kasih Soalnya ceweknya jelek Ya kan Wah ceweknya cantik Ajis aku gak ada tiket Ah bentar ya Eh tempel nih Dia gak mau Nempel Terus gue Ini Apa Putus sama pacar gue Biasalah Kita ini Kita romantis-romantis Sering jalan bareng Pokoknya Asik aja gitu Cuman bokapnya dia Dep kolektor Takut gue Itu Padahal gue yang ke rumah dia Tapi berasa gue tagi utang Gitu kan Dep kolektor terutnya tuh galak Ternyata tuh dep kolektor Seperti itu Karena kalo dia laporan ke kantor Gak mau bawa hasil Itu domelin sama bosnya Domelin Disikat Sikat gitu Ada gelmung sabun Pecahin tuh Gitu gitu Akhirnya gue putus lah Sama pacar gue Sebenernya Dia tuh baik Cantik Humoris Kelemahannya cuman satu Kalo naik motor Ngadep belakang Itu doang kelemahannya ya Terus akhirnya gue jadian lagi Sama pacar baru gue Terus kita gak berapa lama Cek cok cek cok putus lah Karena dia Kita beda prinsip Dia memilih untuk Memakai jilbab Wah gue gak terima lah Walaupun gue muslim Tapi karena dia cowok Terima kasih gue Haji Selamat malam Oke nanti kita akan lanjut lagi Komik-komik Masih ada satu lagi Ini perlu kita panggil apa gak ya Das Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video